Baik pemirsa masih di Tabalong hari ini, jelang pekan olahraga pelajar daerah Kalimantan Selatan yang bakal digelar pada akhir bulan Mei mendatang, cabang olahraga renang terus matangkan persiapan. Cabur ini menargetkan medali emas di berbagai nomor lomba. Sebanyak 14 atlet renang akan berangkat mewakili Kabupaten Tabalong di ajang pekan olahraga pelajar daerah Popda Kalsel yang akan digelar di Banjarmasin akhir Mei 2023. Para atlet ini nantinya akan mengikuti seluruh nomor lomba yang dipertandingkan seperti renang 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter gaya bebas. 50 meter dan 100 meter gaya punggung, 50 meter dan 100 meter gaya dada, 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu, serta 200 meter gaya ganti perorangan. Dari seluruh nomor lomba tersebut, Wakil Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Tabalong, Mudiono, optimis Kabupaten Tabalong dapat meraih setidaknya 6 emas, 3 perak, dan 3 perugu. Untuk mengejar target tersebut, Mudiono menjelaskan para atlet renang terus mematangkan persiapan dengan melakukan latihan di pagi dan sore hari. Kalau persiapannya saya kira sudah mencapai 70-an persen, tinggal pematangan saja lagi. Harapan kita anak-anak tetap menjaga kesehatan, sehingga tetap fit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan datang. Yang jelas kita melatih latihan fisik dulu setiap hari, kita latihan fisik, kemudian latihan teknik kegiatan-kegiatan itu sendiri, kemudian kita juga latihan untuk daya redakan atau puluh tenaga mereka untuk mengikuti renang secara cepat mungkin. Mudiono meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat agar anak asuhnya mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Tabalong di salah satu ajang olahraga bergengsi di Kalimantan Selatan nanti. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.